Busana yang dipergunakan oleh warok tua ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Eka Harnawa disini akan membahas tentang Teknis Festival Nasional Ryok Ponorogo pada tahun 2019 ini Silahkan subscribe channel Eka Harnawa Untuk informasi tentang kesenian, kebudayaan yang berada di Nusantara Pada video kali ini saya akan membahas tentang warok tua dan marok muda secara teknis Bagaimana jenis pakaiannya, apa saja yang harus digunakan Langsung saja kita baca buku panduan dari Yayasan Ryok Ponorogo Warok tua, nah busana yang dipergunakan oleh warok tua ini A. Celana panjang kejikan, ponorakan B. Kain panjang jarit, latar ireng dasar hitam C. Setagen tenun, menang atau cinti D. Epek timang hitam polos E. Keris gabelan F. Baju, waktung G. Jam kantong atau jam saku H. Kolor I. Iket mudang J. Sandal kosek K. Tongkat atau teken Nah, ini adalah penggambaran atau busana yang dipergunakan oleh warok tua Dan selanjutnya Dan yang selanjutnya adalah Busana penari warok muda A. Celana hitam kompor Lunggar, ponorakan B. Kain panjang dasar hitam C. Kolor D. Epek timang hitam E. Stagen, ubet cinde F. Baju waktung G. Keris gabelan Dan H. Iket gadung mondolan Jadi demikian tadi Gambarannya tentang busana yang harus dipakai oleh warok muda dan warok tua secara teknis Menurut peraturan dari buku panduan Yayasan Riok Ponorogo Terima kasih sudah melihat video ini Sampai ketemu di video saya selanjutnya Rahayu, rahayu, rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh